Pendekar sadis, jilid 44. Akan tetapi Tian Xin langsung mengelak karena dia mengenal pukulan ampuh. Pukulan yang sangat ringan ini adalah pukulan ilmu silat Bian Kun, ilmu silat tangan kapas, yang nampaknya saja lembut dan tidak mengandung tenaga kasar sedikitpun. Namun jangan kira pukulan itu tidak berbahaya sebab dibalik keringanan dan kelembutan itu terkandung tenaga Xin Kang yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali sehingga orang yang terkena pukulan, meskipun kulitnya tidak lecat, akan tetapi di sebelah dalam tubuhnya bisa rusak dan terluka parah. Mereka mulai saling pukul. Karena lem Xin mengandalkan ginkangnya, maka terpaksa Tian Xin mengimbanginya. Gerakan mereka cepat bukan main dan tiap pukulan, setelah dielakan, disambut dengan pukulan juga sehingga dalam waktu singkat, gerakan mereka yang cepat itu sudah melewati 30 jurus di mana mereka saling pukul namun selalu mengenai tempat kosong sebab keduanya menghindarkan diri dengan elakan-elakan yang tepat dan cepat. Sesudah lewat 30 jurus dengan mengandalkan kecepatan gerakan, tahulah Tian Xin bahwa kalau dia terus mengandalkan ginkang, maka dia akan menderita rugi karena harus diakuinya bahwa dalam ilmu ini, dia masih kalah setingkat oleh lawannya. Maka dia pun lalu mengerahkan singkangnya, segera menghentikan gerakan bersih cepat itu dan kini dia memasang kuda-kuda dengan teguhnya, lalu mengubah ilmu silatnya. Tadi, ketika dia berusaha mengimbangi kecepatan lawan, dia telah memainkan ilmu silat Pat Hong Xin Kun, silat sakti delapan penjuru angin, yang dulu diterimanya dari pendekar sakti Ap Kun Leong. Dengan ilmu ini dia dapat bergerak cepat, atau setidaknya mampu membendung banjir serangan dari lawan yang memiliki kecepatan luar biasa itu. Kini, dia menghentikan gerakan cepatnya dan mengubah ilmu silatnya dengan ilmu silat Tait Kek Xin Kun yang kokoh kuat dan indah itu. Melihat lawan mengubah ilmu silatnya, kalau tadi amat cepat dan seolah-olah lawannya itu berubah menjadi delapan orang sehingga diam Lem Xin kagum sekali, Tetapi kini berubah lambat dan kokoh kuat, Lem Xin tetap menyerang dengan sama cepatnya, hanya bedanya, kini dia mengarahkan satu pukulan ke kepala lawan dengan tenaga yang sangat dasyat, bukan dengan tenaga halus seperti tadi. Haki ikda membentak, lalu terdengar desirangin pada saat pukulannya meluncur ke depan. Hem Tian Xin cepat menangkis dengan gerakan tangkas dan kuat sekali karena memang dia sengaja mengerahkan tenaga untuk menangkis sambil mengadu kekuatan Xin Kang. Tentu saja untuk ini dia mengandalkan tenaga Tian Te Xin Chiang yang hebat itu. Duh! Benturan di dua lengan yang mengandung tenaga Xin Kang amat kuat itu hebat bukan main dan akibatnya, Tian Xin terdorong mundur dua langkah akan tetapi Lem Xin sendiri juga terhuyung ke belakang sampai tiga langkah. Nenek itu terkejut bukan kepalang. Selama ini, belum pernah dia menemukan lawan yang sanggup menandinginya dalam hal Ging Kang dan Xin Kang. Sekarang, walaupun dalam hal Ging Kang, ilmu meringankan tubuh, pemuda itu masih kalah sedikit olehnya, akan tetapi sebaliknya di dalam hal Sing Kang agaknya dia kalah kuat. Hal ini membuatnya penasaran bukan main dan sambil menjerit, dia sudah menerjang lagi dan sekali ini dia mengerahkan seluruh tenaganya, menghantamkan lagi tangan kiri ke arah ubun-ubun kepala Tian Xin. Pemuda ini maklum bahwa lawannya merasa penasaran, maka sambil tersenyum dia pun menangkis kembali, dan karena dia tahu bahwa lawannya mengerahkan seluruh tenaga, maka dia pun menggunakan tenaga Tian Te Xin Chiang yang masih ditambahnya dengan hikang yang diperolehnya dalam latihan ilmu peninggalan ayahnya. Des! Tubuh Tian Xin terhoyung sampai 3 meter ke belakang, akan tetapi sebaliknya, tubuh nenek itu terbanting roboh. Nenek itu terkejut, namun dia cepat menggulingkan tubuhnya dan meloncat bangkit lagi, memandang dengan metel, terbelalak. Bukan main marahnya dan dia sudah meloncat ke depan lagi. Tian Xin menyambutnya dengan tamparan dan menggunakan satu jurus dari San In Kun Hoat sambil mengeluarkan pukulan pekinci yang sehingga dari dua tangannya mengepul luat putih. Melihat ini, nenek itu kagum sekali, akan tetapi cepat mengelak karena kini ia tahu bahwa mengadu tenaga akan merugikan dirinya. Maka dia telah mengubah lagi gerakannya, kini mengandalkan ginkangnya untuk mendapat kemenangan. Setelah dia mengelak, tiba-tiba saja mulutnya berseru nyaring dan mendada ada sinar hitam menyambar dari samping ke arah pelipis kepala Tian Xin. Sinar hitam itu menyambar seperti ular hidup. Tian Xin cepat menundukkan kepalanya supaya dapat menghindarkan diri, dan ternyata sinar hitam laksana ular itu adalah kuncir rambut. Nenek itu mempunyai rambut panjang, sepanjang pinggangnya sesudah kuncir itu terlepas dari sanggulnya, dan anehnya, kalau rambut yang menutupi kepala itu tadi nampak putih penuh uban, setelah kini rambut yang panjang itu terlepas dari sanggul dan tergantung sebagai kuncir tebal, rambut itu masih nampak hitam dan subur sekali. Juga ketika menyambar lewat, Tian Xin dapat mencium keharuman kembang. Kembali rambut itu menyambar-nyambar dengan ganasnya, lalu disusul dengan pukulan-pukulan sepasang tangan dan bahkan kini nenek itu juga mulai menggunakan kaki untuk menendang sehingga serangannya benar-benar amat dasyat. Kedua kaki, kedua tangan dibantu oleh kuncir yang berbahaya itu, menyerang bertubi-tubi dan diam-diam Tian Xin kagum bukan main. Pantaslah jika nenek ini menjadi datuk sebab pil musilatnya memang hebat, kecepatannya sangat menggiriskan, bahkan rambutnya itu pun merupakan senjata yang lebih berbahaya dibandingkan kaki atau tangan wanita rentak itu. Maka terpaksa dia pun harus cepat-cepat mengelak atau menangkis pukulan dan tendangan, akan tetapi dia tidak berani menangkis rambut karena maklum bahwa kalau ditangkis, rambut yang lemas itu dapat melibat dan membelit seperti ular sehingga dia akan terancam bahaya. Tian Xin mulai terdesak oleh serangan-serangan yang sangat dasyat itu. Tiba-tiba saja pemuda ini mengeluarkan kipasnya dan juga melolos sebuah sabuk kuning yang tadinya melibat di pinggangnya. Menghadapi rambut itu, dia teringat akan ilmu permainan sabuk yang dia pelajari dari neneknya, yaitu Chia Gio Keng. Dia tahu bahwa satu-satunya senjata yang sanggup melawan senjata rambut itu hanyalah sabuknya ini. Sabuk ini memiliki sifat yang sama dengan rambut, lemas dan kalau perlu dapat juga dibuat kaku dengan penyaluran sin kang. Adapun kipasnya bisa dipergunakan untuk menotok, atau kadang-kadang tangan yang memegang kipas itu tetap saja dapat mengirim pukulan. Kembali lewat 50 jurus. Benar saja, setelah Tian Xin memergunakan sabuknya yang dimainkan secara hebat dan indah sehingga sabuk itu bagaikan seekor naga kuning yang melayang-layang, dengan ujung sabuk yang dapat menotok jalan darah dan dapat pula dipergunakan untuk mematikan gerakan rambut lawan, maka nenek itu pun kembali terdesak. Lihat jarumku tiba-tiba nenek itu membentak dan ada sinar merah menyambar seperti kilat. Tian Xin terkejut sekali. Cepat mengebut dengan kipasnya sambil melempar tubuhnya ke belakang lantas dia bergulingan. Kipasnya sudah berlubang oleh jarum-jarum merah yang beracun. Keringat dingin segera membasahi lehernya karena pemuda ini maklum bahwa baru saja dia terlepas dari bahaya maut yang nyaris merenggut nyawanya. Nenek itu tertawa dan melanjutkan serangannya, kini dengan sepasang pedang di kedua tangannya. Dia sudah mencabut siang kiam, sepasang pedang, dan segera bergerak ke depan, menyerang Tian Xin bertubi-tubi. Nampak dua gulungan sinar hitam menyambar-nyambar dan membuat gulungan yang lebar. Ternyata dua batang pedang itu adalah pedang yang berwarna hitam. Dan begitu kedua pedang itu bergerak maka Tian Xin harus cepat-cepat berlomcatan ke belakang. Gerakan sepasang pedang itu amat hebatnya, juga aneh sekali. Maka taulah dia bahwa nenek itu benar-benar sangat lihai dengan siang kiamnya. Dia tidak tahu bahwa ilmu pedang nenek itu disebut hokmo siang kiam, sepasang pedang penakluk iblis, yang mempunyai dasar yang sama dengan hokmo pang yang diajarkan oleh nenek ini kepada para pimpinan bute kai pang. Memang hebat permainan pedang nenek itu sehingga biarpun Tian Xin sudah berusaha untuk memutar kipas dan sabuknya, tetapi tetap saja dia terdersak, bahkan lewat belasan jurus kemudian, ujung sabuk kuningnya sudah terbabat putus oleh sinar hitam. Nenek itu terkekeh senang dan serangannya menjadi semakin hebat. Tian Xin terpaksa menyimpan sabuknya lantas mencabut keluar gin hawe a kiam. Nampak sinar perak berkelebat. Terang. Kering. Nampak bunga api berpijar pada waktu dua kali pedang di tangan Tian Xin menangkis sepasang pedang hitam. Nenek itu merasa tangannya tergetar hebat. Memang dia tahu akan kekuatan dasar pemuda itu, maka dia pun cepat-cepat menyerang lagi, tidak mau mengadu senjata lagi. Tian Xin juga memutar pedangnya, menangkis, mengelak dan balas menyerang dengan pedangnya yang dibantu oleh kipasnya. Akan tetapi, nenek itu memang luar biasa sekali. Sepasang pedang hitam itu masih dibantu dengan gerakan kepalanya sehingga membuat kuncirnya seperti menjadi pedang ketiga. Sama hitamnya, tidak kalah cepatnya dan juga berbahayanya. Tian Xin tidak berani main-main lagi. Kini dia tahu benar bahwa di antara empat orang datuk itu, nenek inilah yang paling berbahaya dan lihai. Maka, sesudah semenjak tadi mereka bertanding lebih dari seratus jurus tanpa ada yang menang atau kalah dan mereka itu saling mendesak, Tian Xin lalu mengeluarkan suara melengking panjang dan sesudah menyimpan kipasnya, tiba-tiba tangan kirinya membuat gerakan menyerong miring, lantas dari tangan ini menyambar angin pukulan dasyat, dan dia membarangi dengan tusukan pedangnya. Serangan tangan kiri itu dasyat bukan kepalang karena dia sudah mengeluarkan ilmunya yang dasyat, yaitu Ho Leong Xin Chiang, ilmu yang telah disempurnakannya di dalam goa, langsung di bawah bimbingan bayangan Bu Beng Hut Chong sendiri berdasarkan ilmu dari kitab peninggalan mendiang ayah kandungnya. Nenek itu mengeluarkan teriakan kaget dan sebatang pedangnya, yakni yang kiri, terlepas dari pegangan tangan. Dia masih mampu menangkis, kemudian menahan desakan Tian Xin dengan sambitan jarum merahnya. Tian Xin mengelak dan memutar pedangnya, lalu menyerang lagi, kini malah menggunakan ilmu Ho Leong Xin Chiang. Nenek itu lingung menghadapi serangan-serangan ini. Pedangnya tidak ada artinya lagi karena sebelum pedangnya dapat menyentuh lawan, sudah ada sambaran hawa pukulan dasyat yang membuat dia selalu terdorong mundur. Maka nenek itu pun menjadi nekat. Dia mengerahkan seluruh hikangnya dan melawan keras sama keras. Beberapa kali jurus-jurus yang dikeluarkan Tian Xin disambut oleh wanita tua itu hingga akibatnya nenek Lem Xin terlempar dan terbanting. Akan tetapi, dia memang nekat dan kuat sekali. Agaknya tubuh yang tua renta itu mengandung kekuatan yang luar biasa dan kekebalan sehingga beberapa kali terbanting, dia masih terus melawan dengan nekat dan bahkan lebih ganas lagi. Tian Xin sendiri sampai merasa penasaran, kasihan dan tidak enak sekali. Mengapa nenek ini masih belum juga mengaku kalah? Ketika nenek itu menubruk, Tian Xin menyambut dan menangkap pergelangan tangan yang memegang pedang, lalu dia menggerahkan TKHI Ibeng. Nenek itu menjerit, akan tetapi tiba-tiba saja seluruh tubuhnya lalu mengendur sehingga Xin Kang tak lagi membanjir keluar. Agaknya nenek yang sangat lihai ini memiliki kecerdikan sehingga dia tahu persis bagaimana menghadapi TKHI Ibeng. Kepalanya cepat bergerak, rambutnya yang panjang menyambar dan dua kali, seperti ular hidup, ujung kuncir itu menotok ke arah kedua mata, Tian Xin. Diserang seperti ini, tentu saja Tian Xin harus melepaskan pedangnya dan meloncat ke belakang. Kedua matanya tentu saja tidak dapat dilindungi dengan kekebalan. Karena mulai kehabisan akal bagaimana untuk dapat mengalahkan nenek ini tanpa perlu membunuhnya, mendadak Tian Xin berjungkir balik dan dia sudah menggunakan Hoi Tei Xin Kun, tahu-tahu tubuhnya yang berjungkir balik itu mencelat ke depan lantas terdengar nenek itu berteriak kaget dan roboh terguling, kedua kakinya terasa lumpuh karena telah kena ditotok oleh jari-jari tangan Tian Xin yang tubuhnya berjungkir balik itu. Sebelum pedang itu kembali menyambar, yaitu pedang hitam kanan yang masih dipegang oleh Lam Xin, Tian Xin sudah meloncat ke belakang. Sambil memandang kepada nenek yang tidak mampu berdiri lagi itu, dia berkata, Lam Xin apakah hengkau belum juga mengaku kalah? Sejenak mereka mengadu pandang mata. Dan Tian Xin terkejut, sekaligus juga kasihan karena melihat nenek itu tiba-tiba saja menangis. Tian Xin tidak dapat berkata apa-apa, terheran-heran melihat hal yang sama sekali tidak pernah disangkanya ini. Lam Xin, datuk kaum sesat dari selatan ini, menangis seperti anak kecil. Menangis terisak-isak. Kau, kau kenapakah? Nek Tian Xin bertanya sambil mendekati. Aku sudah kalah, lebih baik mati berkata demikian. Lam Xin menggerakkan pedang hitamnya ke arah leher sendiri. Jangan secepat kilat Tian Xin menubruk dan menangkap pergelangan tangan nenek itu. Lam Xin meronta, akan tetapi Tian Xin segera merangkul dan memeluknya, memegangi pula pergelangan tangan kirinya. Karena kedua kaki Lam Xin tak dapat digerakkan, masih dalam pengaruh totokan, maka tenaga rontaannya tentu saja sangat berkurang, bahkan menjadi lemah sehingga dia tidak meronta lagi, melainkan menangis. Sementara itu, ketika mencegah nenek itu membunuh diri dan memeluknya secara tidak sengaja, tangan berikut tubuh Tian Xin berhimpitan dengan tubuh nenek itu dan dia pun merasakan sesuatu yang amat aneh. Tubuh nenek itu padat, mengkal dan penuh, sama sekali bukan seperti tubuh seorang nenek tua renta, melainkan lebih pantas jika menjadi tubuh seorang darah. Kenapa engkau hendak membunuh diri hanya karena kalah olahku? Lam Xin Tian Xin bertanya, masih merangkul dan memegangi tangan Lam Xin walaupun pedang hitam itu sudah terlepas dari pegangan nenek itu. Engkau tahu, mengapa sampai saat ini aku belum menikah? Akhirnya Lam Xin berkata dan ketika Tian Xin menggeleng kepala menyatakan tidak tahu. Nenek itu melanjutkan, aku sudah bersumpah bahwa aku hanya akan menyerahkan diriku kepada seorang pria yang dapat mengalahkan aku, dan sampai detik ini, sebelum ini tidak ada seorang pun pria yang mampu menandingiku, karena itu aku belum pernah, sampai sekarang aku masih perawan, dan setelah akhirnya ada yang dapat mengalahkan aku, Huhuhu, engkau, engkau tentu tidak akan sudi menerimaku, maka daripada aku terhina, lebih baik aku mati. Tian Xin tersenyum dan mendekap kepala wanita yang menangis itu ke dadanya. Bukan hanya tubuh itu yang terasa hangat dan padat seperti tubuh orang muda, juga setelah dia merangkul dan berada dekat dengan nenek ini, dia melihat suatu hal yang tidak mungkin. Sepasang matu itu demikian jeli dan beningnya, sama sekali bukan matu nenek-nenek biarpun di pinggir matu itu keriputan. Dan sekarang, setelah dekat sekali, baru Tian Xin melihat betapa ketika nenek ini bicara tadi, keriput pada pipinya, di tepi hidung dan mulut, juga di tepi matanya, sama sekali tak berubah, sama sekali tak bergerak. Mana ada keriput begitu kaku sehingga tidak bergerak ketika mulut bicara? Juga suara nenek ini demikian halus dan bening, juga tidak seperti nenek tua, melainkan suara yang penuh dan suara orang muda. Dan gigi itu, gigi yang berderet berwarna putih bersih, biarpun nenek itu berusaha untuk tidak membuka mulut terlalu lebar agar giginya jangan nampak. Engkau keliru, nenek tua renta yang baik Tian Xin berkata. Biarpun engkau seorang nenek, namun engkau masih perawan, tubuhmu belum terjamah pria lain. Kalau memang demikian sumpahmu, aku pun bersedia menerimamu, aku bersedia membantumu untuk memenuhi sumpahmu. Kau, kau mau Lian Xin berkata dengan metle, terbelalak. Tian Xin melihat betapa indahnya matu itu. Dia pun tersenyum dan mengangguk, lalu dia memondong tubuh nenek itu dengan mudah dan ringannya. Benarkah kau, kau mau nenek itu seolah-olah tidak percaya? Tian Xin mengangguk dan menundukkan mukanya, mencium ke arah leher di balik baju leher yang agak tersingkap itu. Leher yang kulitnya putih kuning dan halus, sedikit pun tak ada keriputnya seperti yang sudah diduganya, dan dia dapat mencium bau harum minyak wangi. Di antara seluruh kamar yang ada di dalam isana ini, hanya kamar tidur saja yang tadi belum kulihat, karena itu coba tunjukkan di mana kamar tidurmu, maka aku akan buktikan bahwa aku akan membantumu memenuhi sumpahmu, Lian Xin. Ketika dicium lehernya tadi, seketika tubuh Lian Xin menjadi lemas dan kedua lengannya sudah merangkul leher pemuda yang memondongnya, dan hanya terdengar bisikan dari muka yang disembunyian di dada Tian Xin, ke kiri, melalui pintu kiri itu. Tian Xin segera melangkah sambil memondong tubuh Lian Xin, memasuki pintu kiri dan selanjutnya, tanpa pernah mengangkat muka dari tempat persembunyiannya, Lian Xin lalu menunjukkan di mana adanya kamarnya. Karena tadi sudah diperintah oleh Lian Xin, lima orang pelayannya sama sekali tidak nampak karena mereka itu berdiam di dalam kamar masing-masing tanpa berani keluar. Ketika Tian Xin sudah mendorong daun pintu kamar itu hingga terbuka, dia tercengang dan kagum. Sebuah kamar tidur yang luar biasa mewahnya. Begitu dibuka, bau semerbak harum menyambut hidungnya. Kamar itu dilengkapi dengan perabot yang serba indah dan mahal, dan tampak begitu bersihnya, sama sekali tak pantas menjadi kamar nenek-nenek peyot, pantasnya menjadi kamar seorang putri istana. Tian Xin melangkah masuk, lantas mempergunakan jari tangan yang memondong untuk menutupkan daun pintu lagi, kemudian dengan perlahan dia merebahkan tubuh nenek itu ke atas pembaringan yang berkasur tebal lunak dan bercilam sutera warna merah muda. Sebuah lampu yang berada di atas meja, agaknya tadi dinyalakan oleh pelayan, tertutup kap berwarna hijau sehingga membuat suasana di kamar itu nampak romantis dan indah sejuk. Kau, kau tidak mau membebaskan aku dari totokan tanya nenek itu? Ah, tentu saja. Aku sampai lupa, maafkan. Dengan halus Tian Xin merabah pinggang nenek itu. Dia bukannya menotok secara kasar, melainkan mengurut dan menekan lembut hingga totokan itu pun punah. Tian Xin duduk di tepi pembaringan dan tangannya merabah kaki nenek itu. Otomatis Lem Xin cepat-cepat menarik kakinya yang dirabah. Apa, apa yang hendak kau lakukan tanyanya? Suaranya lirih dan gemetar. Tian Xin tersenyum. Sikap nenek ini sungguh tak lebih seperti seorang darah remaja yang pemalu. Aku hanya ingin melepaskan sepatumu, Lem Xin. Aku sendiri harus melepaskan sepatu, bukan? Pembaringan akan kotor. Nanti, kembali Lem Xin menarik kakinya. Kau, kau padamkan dulu lampu itu. Aku, aku tidak bisa, aku malu, padamkan lekas, Tian Xin. Tian Xin meraih lampu di atas meja dan memadamkannya. Lengyaplah semua keindahan di dalam kamar yang kini telah menjadi gelap bulita. Tian Xin merabah-rabah, melepaskan sepatu Lem Xin dan sepatunya sendiri, lalu memeluk nenek itu. Dan malam itu Tian Xin mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Dia tidak ragu-ragu lagi bahwa wanita yang berwajah nenek ini sebenarnya adalah seorang darah muda yang memiliki tubuh indah, montok dan yang benar-benar selamanya belum pernah berdekatan dengan seorang pria. Dan wanita ini menyerahkan diri dengan sepenuh hati dan rela, bahkan menangis saking bahagianya ketika berada di dalam pelukannya. Mereka itu bagaikan pengantin baru saja. Hanya yang agak mengecewakan hati Tian Xin adalah bahwa mereka berada di tempat yang gelap bulita. Lem Xin selalu menolak kalau dia hendak menyalakan lampu. Tian Xin, kasihanilah aku, jangan nyalakan lampu, engkau tunggu saja hingga besok pagi, ahaha, bertahun-tahun aku menyembunyikan diri dan kini, setelah aku menemukan engkau, engkau lah orang pertama yang akan tahu segala galanya, maafkan aku. Tentu saja Tian Xin mau memaafkannya dan pada saat dia menciumnya, Lam Xin balas mencium dengan kemesraan dan kehangatan yang membuat Tian Xin tercengang. Biarpun wanita ini mengubah mukanya sebagai nenek-nenek, entah dengan topeng apa maka demikian persisnya sehingga dia sendiri pun sebelum berdekatan buka tidak akan pernah menyangkanya, akan tetapi dia dapat menduga bahwa wanita ini tentulah seorang gadis cantik. Tentu saja hal itu baru dapat dibuktikan besok dan malam ini, di dalam gelap, walaupun dia tidak dapat melihatnya, akan tetapi dia dapat merabahnya dan memperoleh kenyataan bahwa memang Lam Xin seorang wanita yang masih muda, dan masih gadis. Bermain cinta dengan wanita yang menyerahkan diri dengan penuh kerelaan, dan wanita yang sama sekali belum pernah diketahui bagaimana wajahnya, merupakan pengalaman baru bagi Tian Xin maka mendatangkan ketegangan luar biasa. Betapapun juga, harus diakuinya bahwa mereka bermain cinta dengan penuh kesadaran, penuh kerelaan dan kemesraan. Setelah malam lewat, pada keesokan harinya, sesudah sinar matahari mulai menerobos masuk sehingga kamar itu diterangi oleh cahaya keemasan matahari pagi, Lam Xin cepat menyembunyikan dirinya ke dalam selimut. Bahkan mukanya pun disembunyikannya, dan seluruh tubuhnya tertutup selimut. Tian Xin bangkit duduk sambil tertawa. Kekasihku yang manis, bukalah selimut itu dan mari kau memperkenalkan dirimu. Dari dalam selimut terdengar suara yang gemetar, aku, aku malu. Ihaha, bukankah kita sudah menjadi kekasih, bahkan telah menjadi suami istri, walaupun tidak sah? Bukalah, aku ingin melihat bagaimana cantiknya wajah Dewi Pujaanku. Tian Xin, jangan merayu engkau. Sungguh, aku telah jatuh cinta padamu, Dewiku. Kepada Lam Xin nenek tua renta? Bukan, melainkan pada seorang gadis yang cantik jelita dan bertubuh mulus dan indah, Tian Xin memeluk dan dengan perlahan membuka selimut itu dan, dia pun terpesona. Memang sudah diduganya bahwa gadis itu tentu seorang wanita muda yang cantik, akan tetapi tidak pernah diduganya akan sejelita ini. Seorang gadis yang cantik jelita dan manis sekali, yang kini memandang kepadanya dengan sepasang metu yang berseri-seri tajam akan tetapi juga malu-malu, yang kedua pipinya merah sekali dan bibirnya yang merah membasah itu tersenyum malu-malu. Ya Tuhan, engkau sangat cantik jelita katanya lirih dan Tian Xin lalu merangkulnya, mendekatkan muka itu lantas menciumnya dengan sepenuh kemesraan hatinya. Sampai terengah-engah wanita itu melepaskan diri, mendorong dada Tian Xin dengan lembut. Tian Xin, benarkah bahwa engkau cinta padaku? Sungguh mati, sekarang cintaku padamu menjadi berlipat ganda. Engkau tahu Tian Xin, bahwa aku sudah menyerahkan diri kepadamu sebagai seorang perawan, untuk memenuhi sumpahku. Tian Xin mengangkuk dan mengelus rambut yang hitam panjang itu. Dan aku merasa terharu, merasa berterima kasih sekali bahwa engkau percaya kepadaku. Akan tetapi ketahuilah bahwa aku tidak dapat menikah denganmu, tidak dapat menjadi istrimu. Terkejut juga Tian Xin ketika mendengar hal ini. Sungguh aneh sekali. Dia melepaskan rangkulannya dan menatap wajah yang cantik itu. Sungguh manis sekali wanita ini, dan mempunyai bentuk tubuh yang indah menggairahkan. Dia merasa beruntung sekali dapat menjadi pria pilihan gadis seperti ini dan agaknya dia pun takkan pernah keberatan untuk mendampingi gadis ini selamanya. Akan tetapi mendengar betapa gadis ini menyatakan tidak dapat menikah dan tidak dapat menjadi istrinya, sungguh merupakan hal yang aneh dan sama sekali berlainan bahkan menjadi kebalikan dari apa yang dikiranya. Menurut Patut, setelah semalam menyerahkan dirinya yang masih perawan, tentu gadis itu akan menuntut atau minta kepadanya agar mereka segera menikah dan menjadi suami istri. Akan tetapi, mengapa gadis ini malah menyatakan tidak dapat menjadi istrinya? Sayang, bukankah kita telah menjadi suami istri kata Tian Xin sambil merangkul dan mencium. Wanita itu membalasnya dengan mesra dan beberapa lamanya mereka berdua kembali tendalam ke dalam kemesraannya dan kini, biarpun orang dapat melihatnya, wanita itu agaknya sudah mulai berani dan menumpahkan rasa cintanya tanpa malu-malu. Akhirnya wanita itu lalu melepaskan dirinya dengan lembut. Kalau begini terus, kita tidak mungkin dapat berbicara, Tian Xin. Apakah engkau tidak ingin mendengar riwayatku dan tidak ingin mengenal siapa namaku? Tentu saja, karena tidak mungkin aku terus menyebutmu Nenek Lem Xin kata Tian Xin sambil meraih lagi hendak merangkul. Akan tetapi wanita itu turun dari pembaringan. Cukuplah, kita mempunyai banyak hal yang perlu diselesaikan. Mari, berpakaianlah dan kita bereskan urusan bute kaipang juga kita harus bicara dari hati ke hati, barulah kita akan memutuskan apakah kita akan melanjutkan hubungan antara kita atau tidak. Ingat, Tian Xin, apa yang terjadi semalam adalah pemenuhan daripada sumpahku. Kita belum saling terikat, kecuali kalau memang kita nanti menghendaki demikian. Sikap wanita yang tadi malam penuh kelembutan, kehangatan dan pemasrahan diri, juga panas dengan api birahi yang bernyala-nyala, kini mendadak berubah. Dingin, berwibawa dan membayangkan bahwa kehendaknya tidak boleh dibantah. Tian Xin tersenyum. Memang keputusan itu sangat bijaksana. Kita tidak sembarangan mengikatkan diri dan menjadi tidak bebas lagi. Nah, terserah kepadamu, aku hanya akan melihat, mendengarkan, kemudian menjawab. Sesudah berkata demikian, Tian Xin juga turun dari pembaringan. Mereka mandi di kamar-mandi yang berada di bagian kamar itu, kemudian Tian Xin yang sudah selesai berpakaian melihat bagaimana wanita itu mengubah dirinya menjadi nenek Lem Xin. Ternyata nenek itu memakai sebuah topeng yang luar biasa, topeng kulit yang tipis sekali dan ada rambut putih pada bagian kepala. Topeng itu begitu tipisnya sehingga tidak nampak, kecuali dari dekat sekali jika meneliti gerakan mukanya. Lenyaplah si gadis manis, berubah menjadi nenek tua renta yang menyeramkan. Ahaha, kenapa puteri yang cantik jelita suka bersembunyi di balik topeng nenek tua buruk rupa kata Tian Xin. Engkau akan mendengar dan mengerti nanti. Sekarang, aku harus membereskan urusan bute Kaipang lebih dulu. Setelah berkata demikian, Lem Xin menarik sebuah tali hijau yang tergantung di dekat pembaringan. Tiga kali dia menarik tali itu kemudian lapat-lapat terdengar suara bertelinting di luar kamar. Tidak lama kemudian pintu kamar itu terbuka dari luar dan muncullah lima orang pelayan cantik yang kemarin itu. Tian Xin memandang kepada mereka dan melihat bahwa betapapun cantik-cantiknya mereka, kalau dibandingkan dengan kecantikan darah yang menjadi miliknya semalam, maka mereka itu kalah jauh dan pantaslah kalau menjadi pelayannya. Sebaliknya, lima orang wanita pelayan itu memandang heran saat melihat nenek Lem Xin sudah mandi dan bertukar pakaian, lebih heran lagi melihat pendekar sadis masih berada di situ. Akan tetapi mereka tidak berani berkata sesuatu, hanya terus berdiri dengan muka tunduk menghadap Lem Xin, menekuk lutut sebagai penghormatan, kemudian mengatur sarapan yang dibawa oleh tiga orang di antara mereka itu di atas meja dalam kamar. Cepat kalian ambil tambahan sarapan untuk pendekar sadis perintah nenek Lem Xin. Kemudian umumkan kepada para pimpinan Kaipang bahwa aku menghendaki diadakan rapat yang lengkap dengan semua anggota. Sesudah sarapan tambahan yang diminta datang, lima orang pelayan itu segera disuruh keluar dan menyampaikan pengumuman itu. Mereka meninggalkan kamar dengan wajah mengandung keheranan, akan tetapi tidak berani mengeluarkan sebuahpun kata. Seperginya lima orang pelayan itu, Lem Xin mengajak Tian Xin makan pagi dan setelah selesai makan pagi, mereka keluar dari kamar. Tian Xin mengikuti Lem Xin menuju ke bagian belakang rumah perkumpulan Bute Kaipang di mana terdapat sebuah lapangan rumput yang cukup luas dan disinilah para anggota Bute Kaipang berkumpul. Ketika melihat pendekar sadis datang bersama Lem Xin, semua anggota Bute Kaipang menjadi terheran-heran akan tetapi juga merasa penasaran sekali. Mengapa pemuda itu kini masih hidup dan tidak dibunuh oleh Lem Xin? Padahal pemuda itu telah menewaskan belasan orang anggota Kaipang. Tian Xin melihat banyak sekali anggota Bute Kaipang, agaknya paling sedikit ada lima puluh orang yang hadir. Dan tentu ada pula yang tidak sempat hadir, yaitu pada waktu itu tidak berada di situ, karena pengumuman dari Lem Xin dilakukan secara tiba-tiba. Dan dia pun melihat tiga orang ketua Bute Kaipang itu hadir pula dengan tubuh rebah di atas usungan. Wajah mereka masih pucat. Mereka memandang kepada Tian Xin dengan kedua mat mendelik dan muka marah. Mereka pun merasa yang paling penasaran melihat pemuda itu masih hidup, bahkan berada di samping Lem Xin, seolah-olah di antara mereka tidak ada permusuhan apa-apa. Para anggota Kaipang sekalian, terdengar nenek itu berkata, suaranya sangat lantang berwibawa hingga semua orang yang hadir di situ mendengarkan dengan penuh perhatian dan dengan sikap yang jelas memperlihatkan rasa takut yang mendalam, Dengarkanlah baik-baik segala perintahku pada pagi hari ini yang sekaligus merupakan perintah terakhir dariku untuk kalian. Tentu saja semua orang menjadi terkejut, juga terheran mendengar kata-kata ini. Perintah terakhir? Apa maksud datuk itu? Aku perintahkan semua anggota, baik yang kini hadir maupun yang tidak hadir, untuk bekerjasama membantu ketiga ketua kalian yang masih menderita luka, supaya mentaati dan melaksanakan perintah-perintahku ini dengan sebaiknya. Mulai saat ini aku tidak lagi memimpin kalian, dan kalian boleh berdiri sendiri, terserah hendak membentuk Kaipang atau tidak. Akan tetapi aku melarang kalian menggunakan nama Butek, tanpa tanding, karena hal itu hanya akan memancing datangnya penentangan. Tanpa adanya aku di sini, kalian akan dihancurkan oleh golongan lain. Kalian bisa memilih nama Kaipang yang baru dan terserah. Kalian juga boleh memilih ketua sendiri, apakah akan dilanjutkan oleh ketiga ketua kalian, terserah kalian semua. Hari ini aku akan pergi dan semua barang-barangku yang berada di sini, gedung dengan seluruh isinya, boleh kalian jual dan hasilnya harus dibagi rata dan adil, tidak boleh ada yang bermain curang dan hal itu kuserahkan kepada lima orang pelayanku ini untuk mengurusnya. Sesudah aku pergi, tidak ada seorang pun yang boleh mempergunakan namaku lagi, juga semua urusan kalian tidak ada sangkut pautnya lagi denganku. Akan tetapi awas, ada satu saja di antara perintah terakhirku ini yang tidak dipenuhi dan dilanggar orang, maka dimanapun aku berada, aku tentu akan mendengarnya dan aku akan datang untuk menghukum sendiri si pelanggar. Pangcu terdengar lima orang pelayan cantik itu berseru dan mereka pun menangis. Dan hal ini segera menular kepada beberapa orang anggota Kaipang sehingga sebentar saja kebanyakan dari mereka telah menangis. Lamsin membiarkan mereka menangis sejenak. Dia sendiri beberapa kali menarik napas panjang dan nampaknya juga berduka, akan tetapi dia lalu mengangkat tangan kirinya ke atas dan berteriak. Cukup. Bukan sikap orang-orang gagah jika membiarkan kedukaan menyeretnya. Ada pertemuan tentu ada perpisahan. Ku ulangi lagi, lima orang pelayanku inilah yang berhak membagi bagi semua harta peninggalanku dengan adil dan merata. Kemudian, tiga orang ketuaku serahi untuk mengurus apakah para anggota masih ingin melanjutkan Kaipang ini dengan lain nama. Yang ingin mengundurkan diri dan membawa bagian harta mereka ke kampung, harus diperbolehkan. Nah, hanya itulah pesanku, dan tak lama lagi aku akan lewat dan singgah untuk melihat apakah ada yang berani melanggar perintahku hari ini. Tapi, tetapi, locian pual, kata Ang Ikayong. Bukan saya hendak membantah, hanya saya ingin bertanya bagaimana dengan permusuhan dengan pendekar sadis yang sudah membunuh begitu banyak anggota kami. Lemsin menoleh dan memandang kepada Tian Xin yang bersikap tenang, lalu berkata lantang, dia datang untuk membalaskan kematian keluarga Chiu di lokyang. Ingat, kalian bertiga yang bertanggung jawab karena dulu sudah mengirim anak buah untuk membantu penumpasan keluarga Chiu di lokyang itu. Sekarang kalian harus menanggung akibatnya dan telah lunas. Pendekar sadis telah memaafkan kalian. Ketahuilah bahwa dia ini adalah Cheng Tian Xin, putra tunggal dari mendiam pangeran Cheng Hon Hou, jagoan nomor satu di dunia itu. Ah seruan ini terdengar dari mulut ketiga orang ketua itu dan juga dari banyak anggota Kaipang yang pernah mendengar nama Seng Pangeran. Pantas lihainya bukan main, pikir mereka dengan hati gentar. Nah, pertemuan ini sudah berakhir. Kalian boleh kembali ke tempat masing-masing dan memanggil pulang semua saudara yang masih berada di luar, kemudian kalian menunggu hingga lima orang pelayanku ini membereskan semua urusan harta. Awas, jangan sampai peristiwa ini bocor dan ketahuan pihak lain. Setelah kalian membentuk perkumpulan baru dengan nama lain, baru boleh diumumkan bahwa perkumpulan baru itu tak ada sangkut pautnya lagi dengan Lam Xin. Mengertikah kalian? Kami mengerti tiga orang ketua itu berkata, disusul oleh para anggota yang menyatakan telah mengerti. Lam Xin mengangguk dan mengajak Tian Xin serta lima orang pelayannya untuk masuk kembali ke dalam gedung, di mana Lam Xin minta disediakan beberapa setel pakaian untuk bekal berikut beberapa potong perhiasan yang diambilnya sendiri dari almari. Lima orang pelayan itu melakukan perintah terakhir ini sambil menangis sesenggukan. Setelah beres, Lam Xin lalu berkata kepada mereka, kalian laksanakan pembagian harta ini baik-baik, dan sesudah itu, sebaiknya kalian pulang kampung dan menikah. Dengan bagian harta itu kalian akan dapat membangun rumah tangga. Nah, selamat tinggal. Lima orang itu hanya terisak kemudian menjatuhkan diri berlutut. Akan tetapi Lam Xin lalu menggandeng tangan Tian Xin, memanggul buntalan pakaiannya dan bersama pemuda itu dia pun meninggalkan istananya melalui pintu samping yang kecil dan sungi, melewati taman bunga yang indah. Akan tetapi Lam Xin tidak mau menengok lagi semua miliknya itu dan sesudah keluar dari pintu pekarangan, dia mengajak Tian Xin untuk cepat pergi meninggalkan kota Hengyang. Pemuda itu mengikuti tanpa membantah. Akan tetapi ketika Lam Xin mengajaknya pergi ke tepi sungai di mana terdapat sebuah perahu hitam yang disembunyikan dalam rumpun alang-alang di tepi sungai, dan mengajaknya naik perahu itu, dia menjadi ingin tahu dan bertanya, kemanakah kita pergi? Kau ikut sajalah. Aku mempunyai sebuah tempat yang sangat indah dan disanalah kita nanti bicara tanpa ada seorang pun yang akan mengganggu kita, jawab Lam Xin sambil mengemudikan perahu dengan sebatang dayung. Karena perahu itu mengalir mengikuti arus sungai Xiang Qiang, sungai harum, maka perahu itu meluncur tanpa didayung lagi, menuju ke utara. Menjelang tengah hari, perahu kecil itu memasuki daerah hutan yang lebar. Lam Xin lalu menggerakkan dayung, membuat perahu itu minggir sehingga akhirnya berhenti di bagian tengah hutan yang sangat liar, penuh dengan pohon-pohon raksasa. Tempat itu kelihatan menyeramkan sekali, dan agaknya tidak pernah didatangi manusia. Dengan sehelai tali Lam Xin mengikat perahu itu ke batang pohon yang doyong ke sungai, lalu melompat ke darat yang penuh dengan rumpun alang-alang. Tian Xin mengikutinya dan harus meloncat jauh karena amat berbahaya kalau harus mendarat di tengah rumpun alang-alang yang tak nampak tanahnya itu. Tanpa banyak bicara Lam Xin menggandeng tangan pemuda itu, berjalan di antara pohon-pohon raksasa dan sepuluh menit kemudian mereka tiba di tempat terbuka. Tian Xin mengeluarkan seruan tertahan, dan memandang kagum ke depan. Di depan, di antara pohon-pohon besar, nampaklah padang rumput terbuka dan tempat itu merupakan taman yang penuh dengan bunga-bunga. Mereka disambut suara kicau ratusan macam burung-burung hutan dan sinar matahari yang menerobos masuk di antara pohon-pohon yang jarang, membuat tempat itu nampak keemasan dan indah bukan main. Seperti sorga di antara pohon-pohon raksasa yang tumbuh liar. Dan di sebuah sudut lapangan rumput itu terdapat sebuah pondok mungil. Kecil tapi kokoh kuat, terbuat dari kayu secaranya ini sekali. Lam Xin mendorong daun pintu, memasuki pondok yang hanya mempunyai sebuah kamar itu lalu membuka semua jendela. Hawa yang sejuk memasuki pondok itu dan Tian Xin melihat bahwa pondok itu biarpun kecil akan tetapi isinya lengkap. Sebuah pembaringan yang sungguh pun tidak semuah pembaringan di istana Lam Xin, namun cukup baik dan bersih, dan perlengkapan-perlengkapan lain yang cukup untuk keperluan beberapa hari. Dan biarpun agaknya tempat itu sudah lama tidak ditempati orang, namun tidak nampak debu. Di antara pohon-pohon raksasa itu memang tidak ada debu maka tempat itu tinggal bersih dan menyenangkan sekali. Lam Xin melempar buntalan pakaiannya ke atas meja, kemudian melempar dirinya di atas pembaringan, nampaknya gembira bukan main. Nah, inilah tempat persembunyianku di mana aku berada apabila hatiku sedang risau. Kini aku bebas. Bebas dan dia pun mengembangkan kedua lengannya, nampaknya berbahagia sekali. Tempat yang indah, bagaikan sorga, pantas menjadi tempat peristirahatan seorang Dewi Kahyangan seperti Engkau Tian Xin juga melempar buntalan pakaiannya ke atas meja lalu duduk di pembaringan, merangkul nenek itu. Lam Xin mengelak. Nanti dulu, katanya. Kini Lam Xin telah membayar sumpahnya, telah melunasi sumpahnya, oleh karena itu, siapa yang menyentuh Lam Xin berarti akan mati. Eh, haha, kenapa begini? Bukankah, bukankah? Mari kita keluar dan Engkau akan menyaksikan betapa aku akan membunuh Lam Xin, si nenek buruk yang mengerikan ini. Apa, apa maksudmu Tian Xin semakin kaget? Akan tetapi Lam Xin sudah meloncat dan berlari keluar. Tian Xin cepat mengikutinya dan mereka tiba di lapangan rumput. Rumput di sana hijau sedar dan tumbuh rata, semacam rumput yang tumbuhnya tidak meliar dan tidak dapat tinggi. Lam Xin sudah duduk di atas rumput dan ketika Tian Xin yang mengejarnya tiba, dia langsung berkata, Maukah Engkau membantuku mencari kayu kering untuk membuat api unggun? Membuat api unggun? Untuk apa? Tapi baiklah, Tian Xin tentu saja merasa heran. Saat itu matahari sedang berada di atas, cuaca cukup cerah dan biarpun tempat itu amat sejuk, akan tetapi segar dan tidak terlalu dingin. Perlu apa api unggun? Tetapi melihat sikap Lam Xin yang begitu sungguh-sungguh, dia pun cepat pergi mencari kayu kering yang dibutuhkan wanita itu. Setelah cukup memperoleh kayu kering, Lam Xin kemudian menumpuknya di atas batu-batu yang telah diatur di tempat itu, dan dia pun lalu membakar tumpukan kayu itu. Api menyala cukup besar dan nenek itu lantas meraba ke arah mukanya. Cheng Tian Xin, engkau lah orangnya yang sudah membantuku, melunasi sumpahku dan engkau pula satu-satunya orang yang menyaksikan musnahnya nenek buruk rupa yang bernama Lam Xin. Sekali dah merenggut ke mukanya, maka terlepaslah topeng nenek itu sehingga nampak wajahnya yang berkulit putih halus dan bentuknya cantik jelita itu. Topeng tipis itu lantas dilemparnya ke dalam api yang bernyala-nyala dan tentu saja segera dimakan api. Wanita itu kemudian menanggalkan pakaian luarnya, baju dan celana nenek yang kedodoran itu sehingga kini gadis itu hanya memakai pakaian dalam yang tipis itu. Pakaian nenek itu pun melayang ke arah api, dimakan api menyusul topeng yang sudah menjadi abu. Akhirnya gadis itu mengembangkan kedua lengannya dan wajahnya yang cantik manis itu tersenyum gembira. Nah, mampuslah sudah Lam Xin si nenek buruk. Dan terciptalah si darah cantik jelita seperti bida dari kata Tian Xin yang menghampiri dan memeluknya. Gadis itu tersenyum hingga nampaklah deretan giginya yang rapi dan putih. Kini Tian Xin dapat menikmati semua itu dengan bebas, menatap wajah itu, menyelusuri seluruh lekuk tubuh yang amat menggairahkan itu dengan pandang matanya, sampai akhirnya gadis itu menundukan muka karena malu, lalu mendorong dada Tian Xin secara halus pada saat pemuda itu hendak menciumnya. Nanti dulu, engkau belum mengenalku bisiknya. Siapa bilang? Aku sudah mengenalmu baik-baik tadi malam, Tian Xin tersenyum. Tidak, engkau belum mengenal siapa aku, siapa namaku dan bagaimana riwayatku. Perlukah itu? Engkau adalah seorang gadis yang cantik bagaikan bidadari, yang ku cinta, menjadi dewi pujaanku, Tian Xin hendak meraih lagi akan tetapi gadis itu mengelak. Kalau engkau memaksaku, aku akan membunuhmu, Tian Xin tiba-tiba dia membentak dan sepasang metu yang indah itu mengeluarkan sinar mencorong, mengingatkan Tian Xin akan sinar metu nenek Lemsin sehingga diam-diam dia bergidik. Sukarlah menerima kenyataan bahwa gadis cantik ini adalah nenek Lemsin yang memiliki ilmu silap demikian hebatnya sehingga hanya dengan susah payah dia dapat mengalahkannya. Baiklah, maafkan aku. Nah, aku siap mendengarkan ceritamu, kata Tian Xin yang lalu duduk di atas rumput tebal. Gadis itu sejenak memandang ke arah pakaian nenek yang terbakar hingga berkobar dan sebentar saja pakaian itu pun lenyap menjadi abu, seperti halnya topeng tadi. Tiba-tiba gadis itu menangis di depan api unggun, dan terdengar suaranya lirih. Ibu, ibu, anakmu tidak pernah melanggar janji dan sumpah. Akan tetapi sebentar saja dia menangis karena dia sudah mampu mengendalikan dirinya dan menyusut kering air metu itu dengan sapu tangan yang tadinya tersisip di antara bukit dadanya. Matanya dan hidungnya menjadi agak merah, akan tetapi di dalam pandangan metu, Tian Xin, hal itu bahkan menambah manisnya. Terima kasih.